Halo semuanya, nama saya Sisi, kali ini saya membuat vlog bersama saudara saya bernama V Halo, nama saya V Kali ini kita akan membuat vlog tentang makanan atau biasa kita kenal dengan sebutan mukbang Ya, cocok dengan udara yang di Wonosobo sangat dingin Kita mau makan makanan yang bertuah Ini makanan Kasuanosobo Namanya? Mi Ongklok Ada juga sate Ada juga sate telur sama sate hati Ada juga Kasuanosobo, tempe kemul sama Kalau saya nyebutnya geblek Saya nyebutnya lekong, ada yang lekong tergantung Wonosobo daerahnya Ini makanan Kasuanosobo ya Ini yang namanya Mi Ongklok kayak gini Ini asli banget cuma ada di Wonosobo Mungkin di kota lain nggak ada ya Kebanyakan para wisatawan atau orang luar kota datang ke Wonosobo Cuma untuk mencicipi ya Istilahnya menu ini Ada juga sate Kalau sate mungkin di seluruh Indonesia ada ya Terus ini ada gorengan Namanya tempe kemul sama lekuk Ini juga khas banget di Wonosobo Kalau di daerah lain sih namanya Mendoan Kalau Banjar atau Purwokerto Kalau Wonosobo tempe kemul Terus ini nasi kucing Kita biasa jumpa di angkringan-angkringan Nggak cuma di Wonosobo sih Di Jogja atau kota lain mungkin juga ada yang namanya angkringan Ini sambal teri Nasi kucing ini biasanya terdiri dari sambal teri sama orek tempe Tapi tergantung daerah masing-masing sih Kesukaannya kan beda-beda Makanannya sekarang kita coba untuk mencicipinya Oke mau dari mana dulu Dari mie ongrok dulu Sebenarnya makanan kesuanan soba itu enggak Cuma ini aja masih banyak Cuma Kalau misalnya kan ada bubur sum-sum Biasanya adanya cuma pagi hari Maaf ya saya ngomongnya medol Karena enggak biasa Bikin vlog ini baru pertama kali Mari kita coba Oh koneksi skakol Ini angkrok ini Rasanya itu Senjurung manis Manis ya Ini makanan Paling khas banget Jogja Sobo Biasanya Kebanyakan makannya itu pak Sama Sate Sate ayam Sama hmmm ini sate ayam kalau orang mau nasib baju ngomongnya ngapak ya orang ngapak jadi orang ketenak tapi kalau untuk bahasa indonesia itu susah bingung, senna tempat kita tempat kita ya atas tempat kita type tempat kita terima kasih setiap ini cari tepung kandis buatnya gak semua orang bisa goreng 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 karena ini meledak kalau di warjen ini meledak kalau di goreng aku juga takut sebagai perempuan gak bisa goreng ini malu-maluin ya kalau pakai goreng ini enak banget ini sih gak enak lagi kalau pakai sambal kecap itu lho lho geblek cocok pakai sambal kecap menurut aku menurut kalian gak tau aku akan menurut kalian aku akan menurut kalian aku akan menurut kalian aku akan menurut kalian ini juga memang dia gak enak dan jangan laway an aku rengi ini miskin menurut kalian IT menurut kalian selamat menikmati 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 sangat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kita ngelompoknya oh malam Oh Udah gak kuat nyerah Ini semua tadi pakai cabai itulah Apa itu cabai setan Ini yang paling pedas Jadi aku gak kuat Kalau diterusin pasti perutnya sakit soalnya Berhubung udah kenyang Jadi udah dulu Aku juga agak senang soalnya Aku udah kenyang Gak habis Banyak banget ya makanan khas disini Cuma Karena berubung waktunya juga Kita juga Mau review lagi mungkin next time ya Lain kali Lain kesempatan Kita akan coba yang lainnya lagi Akan mencoba menu yang lain Tidak Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.